Pemirsa IHSG di Bursa Efek Indonesia pada Senin pagi dibuka melemah seiring dengan cukup kuatnya sentimen negatif dari global dan belum adanya sentimen positif dari dalam negeri yang dapat mengimbanginya. Lalu bagaimana pergerakan IHSG di siang ini? Apakah masih melemah seperti pada pembukaan? Mari kita lihat data IHSG hingga pukul 11 lebih 50 siang tadi. Ya seperti kita bisa lihat bersama di layar pada saat ini IHSG juga melemah sebesar 0,52 persen ke level 5.189,40. Sementara LK45 juga melemah sebesar 0,51 persen ke level 899,53. Ya nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Senin pagi bergerak naik. Mata uang rupiah diuntungkan oleh kembali memburuknya angka produk domestik bruto Amerika Serikat pada kuartal pertama 2015 yang direvisi turun ke minus 0,7 persen dari 0,2 persen secara tahunan. Lalu bagaimana pergerakan rupiah di siang ini? Apakah masih menguat seperti pada pembukaannya? Mari kita lihat datanya hingga pukul 11 lebih 50 siang tadi. Ya rupiah hari ini menguat sebesar 18 poin ke level 13.206. Ya pemirsa saksikan news aktif berikutnya satu jam mendatang. Saya Valerina Daniel sampai jumpa.